Intro Halo Assalamualaikum, kita kembali lagi di channel Arsika Design Channel yang akan memupas tuntas tentang dunia arsitektur, interior, dan furniture Bersama saya Rinalda yang akan menemani anda selama 10 menit ke depan Di video kali ini kita akan membahas request dari salah satu klien kami Yaitu Bapak Harun yang berlokasikan dari Kota Makassar Dengan ukuran tanah 20x30 meter Desain rumah kali ini merupakan desain rumah 2 lantai Yang mana memiliki kebutuhan ruang, 6 kamar tidur, 6 toilet, ruang tamu, ruang keluarga, dapur, pantry, ruang makan, musola, ruang bersantai, gudang, area duci jumur, taman, teras, karpot, balkon, serta terdapat kolam renang Nah, dengan perkiraan biaya bangun tersebut kami gunakan harga satuan wilayah Cabo Databek Oke, langsung saja ini dia video selengkapnya untuk anda Oke, kita akan memasuki tahapan skematik dena Pada lantai dasar akan kita bagi menjadi 2 area Pada area depan terdapat taman, teras, karpot, ruang tamu, 1 kamar tidur, ruang keluarga, dapur, dan 1 toilet Pada area belakang terdapat pantry, ruang makan, musola, 1 ruang tidur, 1 toilet, dan kolam renang Kita lanjut ke lantai 1 rumah Terdapat 4 kamar tidur, ruang bersantai, 3 toilet, gudang, area cuci jemur, dan balkon Oke, kita ke 3D animasinya Selamat menyaksikan Eits, sebelum kita lanjut ke 3D animasinya Boleh dong kita minta like, share, dan subscribe-nya ya Serta jangan lupa follow semua akun media sosial kami Thank you, let's enjoy our video Desain rumah 2 lantai kali ini Sesuai dengan kebutuhan klien Kita mengambil konsep kontemporer Diterapkan warna-warna natural pada rumah ini Yang mana juga mampu memberikan kesan modern Kanopi karpot, dak beton, dan tempered glass Untuk pencahayaan yang alami ya guys Desain atap lana bermaterial spandek menjadi pilihan kami untuk rumah kali ini FVI, desain interior bergaya simple tak selalu identik dengan gaya minimalis Karena ada variasi desain interior kontemporer yang istimewa Gaya kontemporer sering dianggap sama dengan gaya minimalis Padahal sebenarnya kedua gaya interior tersebut berbeda Sebab desain kontemporer memiliki ciri khas yang lebih fleksibel Dalam mendobrak aturan desain konvensional Jika Anda menginginkan desain interior simple yang tidak terkesan biasa-biasa saja Gaya kontemporer bisa menjadi pilihan yang tepat Oke, mari kita mulai home tour pada desain rumah kali ini Kita akan melewati karpot yang cukup untuk 4 mobil Serta taman bagian depan yang cukup luas untuk area resapan sekaligus penghijauan Seperti biasa, jendela pintu menggunakan material UPVC atau aluminium ya guys Memasuki ruang tamu kita akan disambut dengan ornamen cutting laser dan kisi-kisi yang cantik Yang mana selain itu juga berfungsi sebagai pembatas portable dengan area tengah Pada pelafon diterapkan penggunaan upselling dan hidden lamp yang mampu menghasilkan cahaya yang lebih lembut dan merata Kita beralih ke ruang tengah yang dibuat tanpa sekat Pada ruang keluarga ini digunakan backdrop TV, finishing HPL dan kisi Serta tambahan cermin yang membuat kesan ruangan lebih luas dan terdapat sliding door untuk akses menuju taman Next, terdapat toilet dengan ukuran 1,5 x 3 meter Keramik pada dinding kamar mandi yang memiliki motif atau pola Misa berfungsi sebagai dekorasi tambahan pada desain interior kamar mandi Selain itu, lebih awet tentunya dibanding dengan penggunaan cap Di samping toilet, terdapat minibar dan pantry Dengan finishing HPL dan top table granit yang tidak kalah mewah dari marmer Selanjutnya, terdapat pintu yang terhubung dengan area karpot serta dapur Pada dapur digunakan pemilihan bahan material yang sama dengan pantry Serta tambahan storage yang cukup pada kitchen set Nah, di area dapur ini dilengkapi dengan tangga yang terhubung dengan area cuci jemur pada lantai satu rumah Penggunaan warna-warna netral seperti putih, hitam, dan grayscale Merupakan salah satu ciri dari desain kontemporer Penggunaan tone warna ini juga terkadang dipadu padankan dengan aksen warna kontras Seperti coklat, kuning, dan warna lainnya untuk hadirkan kesan yang lebih artistik dan dinamis Lalu, terdapat ruang makan dengan view kolam renang Nah, pada desain kontemporer, penggunaan jendela kecil umumnya telah ditinggalkan Jendela dan pintu kaca dengan bukaan yang besar merupakan hal yang lazim ditemukan pada produk-produk desain kontemporer Terdapat musola dengan ukuran 4,5 x 5 meter Next, terdapat pintu pivot yang membuat rumah terkesan makin modern ya Pada belakang rumah dimanfaatkan untuk taman belakang dan kolam renang yang lengkap dengan area bilas Lalu, pada dinding juga diaplikasikan batu alam Yang membuat area ini semakin nampak segar dan alami tentunya Jadi gimana nih guys, dari sini saja sudah berasa banget ya betapa nyaman dan luasnya rumah ini Next, kita akan beralih ke ruang tidur utama yang berukuran 7 x 8 meter Wow, luas banget ya guys kamar ini Terdapat jendela bukaan lebar yang mampu memberikan pasokan cahaya berlimpah pada sudut ruangan Anda Lalu, pada finishing headband digunakan kisi Yang berpadu dengan HPL motif serat kayu dan backlight yang bisa memberikan kesan hangat Selain itu, pada ruangan ini juga dilengkapi dengan meja kerja dan ragantung untuk lemari penyimpanan Dan dengan adanya sofa yang semakin membuat waktu istirahat Anda menjadi sangat nyaman Pada area ini juga terdapat walk-in closet dan toilet yang berukuran 2 x 7 meter Dengan tambahan batak di dalamnya Pada lantai rumah digunakan finishing keramik granit Perawatannya yang mudah dan tingkat durabilitas yang tinggi menjadi alasan material keramik granit Dapat menjadi investasi yang cerdas Selanjutnya, kita akan beralih ke ruang tidur tamu yang berukuran 4 x 5 meter Pada interior digunakan finishing HPL putih dan HPL motif serat kayu Setelah puas melihat lantai dasar rumah, kita akan beralih melihat ke lantai satu rumah Pada anak tangga digunakan finishing keramik 2 motif Serta adanya tambahan lampu LED untuk pencahayaan dan hiasan dekoratif Lalu, untuk railing tangga kita gunakan tempered glass dan besi hollow Dan pada satu sisi dinding digunakan wallpaper warna gelap serta tambahan jendela Memasuki area lantai satu rumah, terdapat ruang keluarga yang bersebelahan dengan area void Dan terdapat sliding door untuk akses menuju balkon Rumah dengan interior kontemporer juga sering menggunakan jendela-jendela berukuran besar Dan skylight supaya suasananya selalu terang dari pagi hingga sore Selain membuat rumah terkesan lebih nyaman Ciri khas desain kontemporer ini juga efektif untuk menghemat penggunaan listrik Memasuki area cuci jemur yang cukup luas ya guys Terdapat pula tangga yang terhubung dengan area dapur Next, kita akan menuju ke ruang tidur anak 4 yang berukuran 4x6 meter Bisa kita lihat pada headband, dominan penggunaan Oscar Linder yang tidak kalah cantik dari kulit asli ya guys Selain itu, harganya juga terjangkau dan memiliki pilihan warna yang beragam Pada ruang tidur ini juga dilengkapi toilet dengan finishing keramik dua motif pada dinding Dan keramik unpolished tile pada lantai agar tidak licin Terakhir, terdapat sliding door untuk akses menuju balkon Nah, untuk balkon ini dengan view kolam renang dan taman belakang rumah ya Wah, so pasti mewah banget ya guys Oke, sekian dulu ya video dari kami Ayo, wujudkan hunian impian Anda bersama Arsika Design Once again, thank you so much for watching See you on the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax